Intro Baik shalom Salam sejahtera buat saudara sekalian Dan juga salam sejahtera buat setiap saudara yang mengikuti kebaktian ini secara online Baik dari dalam kota Kupang, luar kota Kupang, dari luar negeri Salam sejahtera buat saudara sekalian Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita Masih pada tema berfirmanlah Allah Dan ini adalah bagian yang ketujuh atau part yang ketujuh Dan sekali lagi kita melihat teks kejadian satu Dan sejumlah ayat mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-29 Semuanya diawali dengan berfirmanlah Allah Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah Terus sampai dengan ayat yang ke-29 Dan karena itu kita masih ada di bawah tema berfirmanlah Allah Poin pertama dari tema ini kita membahas Tuhan menciptakan semuanya dalam enam hari Lalu poin yang kedua kita mulai membahas Penciptaan dari hari ke hari Mulai dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima Dan kita sedang ada pada pembahasan hari yang keenam Dan di dalam pembahasan hari yang keenam ini secara khusus kita Membahas penciptaan manusia Nah untuk membahas penciptaan manusia Saya sudah membagi lagi di dalam poin yang lebih kecil lagi Yang pertama adalah mengapa manusia diciptakan paling akhir Dari urutan penciptaan Dan sudah ditunjukkan kepada kita bahwa itu menunjukkan Manusia adalah ciptaan yang paling penting Manusia ciptaan paling berharga Paling bernilai Manusia merupakan mahkota Atau klimaks dari seluruh rangkaian penciptaan Allah Kita sangat berharga Yang kedua adalah manusia diciptakan dengan atau melalui perundingan ilahi Baiklah kita menciptakan manusia Kita disitu seperti sudah saya jelaskan Merunjuk kepada pribadi-pribadi Allah terhitunggal Bapak anak roh kudus Berarti untuk menciptakan manusia Butuh perundingan ilahi Dan itu menunjukkan Betapa kita sekali lagi Sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan Yang ketiga Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan Dan kita juga sudah melihat Begitu Tuhan menciptakan laki dan perempuan Dia mau perbedaan antara dua jenis kelamin itu Dibedakan secara ketat Dan karenanya Semua upaya pengaburan jenis kelamin Laki-laki yang kehilangan atau mengaburkan identitas ke laki-lakiannya Sehingga nampak sebagai perempuan Atau perempuan yang mengaburkan identitas keperempuanannya Sehingga menampilkan diri seperti laki-laki Itu adalah sesuatu yang salah Mengaburkan saja salah Mengaburkan jenis kelamin saja salah Apalagi menukarnya atau menggantinya Itu sudah kita tegaskan pada kotbah sebelumnya Dan hari ini kita akan melihat lagi fakta lain dari penciptaan manusia Ini yang keempat Yang keempat adalah Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Mari lihat teksnya Ayat 26 Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Menurut gambar dan rupa kita Dalam bahasa Ibrani Gambar ini menggunakan kata selen Dan rupa itu Menggunakan kata Ibrani jemut Jadi selen dan gemutnya Allah Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Terjemahan yang lain itu mengatakan manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah Seperti bunyi terjemahan lama Maka firman Allah Baiklah kita menjadikan manusia Atas peta dan atas teladan kita Nah ini tentu menarik dan istimewa Karena sebelumnya dalam rangkaian penciptaan hari yang pertama Sampai setengahnya hari ke-6 Kita tidak mendapati alam menciptakan Apapun Entah itu tumbuh-tumbuhan Binatang Atau benda-benda penerang di langit Dengan mempergunakan gambar dan rupanya Atau peta dan teladannya Tidak pernah Kita tidak jumpai Lalu Tuhan menciptakan babi menurut gambar dan rupanya Lalu Tuhan menciptakan kodok dengan gambar dan rupanya Lalu Tuhan menciptakan pohon pisang Menurut gambar dan rupanya Tidak ada Sampai manusia Alam menciptakan manusia itu Menurut gambar dan menurut rupanya Karena itu menarik Hari ini kita mau bahas Saya mau bahas poin-poin lebih kecil lagi Yang tadi-tadi sudah kecil Tapi hari ini kita bikin lebih kecil lagi Yang pertama Apakah gambar dan rupa itu beda arti? Ini penting untuk dipahami Karena jika kita baca banyak tafsiran Atau pembahasan seputar gambar dan rupa ini Maka banyak penafsir atau banyak pandangan Mendefinisikan gambar itu menunjuk pada ini, 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 ini Sedangkan rupa itu menunjuk pada ini, 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 ini Maka gambar dibedakan secara ketat dengan rupa Gambar bukan rupa Gambar bukan rupa bukan gambar Itu dua hal atau dua aspek yang berbeda Nah, saudara-saudara Tapi apakah benar demikian? Kita perlu memperhatikan beberapa fakta di sini Pertama Kata penghubung dan Gambar dan rupa Kata dan itu sebenarnya tidak ada di dalam bahasa asli Di dalam bahasa Ibrani Tidak ada kata dan di antara kata gambar dan di antara kata rupa Jadi ayat itu dalam bahasa Ibrani Kira-kira diterjemahkan Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita Atau Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita Koma menurut rupa kita Tidak ada kata dan di sana Maka kita bandingkan misalnya dengan versi King James Dia mengatakan Our image after our likeness Tidak ada kata dan di sana Menurut gambar kita Menurut rupa kita Lalu bagaimana bisa muncul kata dan di antara dua kata itu Gambar rupa Nah, ini dimulai dari terjemahan setua ginta Ketika perjanjian lama ditranslit ke bahasa Yunani di Alexandria, Mesir Itu entah bagaimana kata dan Muncul di antara dua kata itu Lalu dilanjutkan oleh Alkitab bahasa Latin yang namanya full gata Muncul kata dan Lalu akhirnya banyak terjemahan Alkitab mengikuti itu Sehingga disebut gambar dan rupa Sehingga lalu mempengaruhi penafsiran Gambar itu ini, rupa itu ini, gambar dan rupa Itu dua hal yang berbeda Tapi apakah benar dua itu berbeda Kita perlu survei sedikit Mari kita lihat kembali ayat 26 Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Dua kata ini dipakai Gambar dan rupa Gambar dan rupa Jadi dikatakan Tuhan mau cipta manusia Menurut gambar dan rupanya Tapi satu ayat setelah itu Dikatakan begini di ayat 27 Maka Allah menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia Rupa menghilang Padahal satu ayat sebelumnya Dia mau mencipta manusia Gambar dan rupa Tapi setelah satu ayat Setelah dia mencipta Hanya dikatakan Dicipta menurut gambarnya Rupa sudah tidak ada Lalu sampai pada kejadian 5 Ayat 1 Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah Dibuatnya lah dia Menurut Rupa Allah Gambar sudah tidak ada Sudah tinggal rupa Ini kejadian 5 ayat 1 Lalu dua ayat setelah itu Kejadian 5 ayat 3 Setelah Adam hidup 130 tahun Dia mempernahkan seorang laki-laki Menurut rupa dan gambarnya Sekalipun ini tidak dihubungkan dengan Allah Tetapi istilah ini Dua-dua muncul lagi Gambar dan rupa Muncul lagi dua-dua Lalu ke kejadian 9 ayat 6 Siapa yang menumpahkan darah manusia Darahnya akan tertumpah oleh manusia Sebab Allah membuat manusia itu Menurut gambarnya Ya rupanya sudah tidak ada Gambar dan rupa Gambar saja Rupa saja Gambar dan rupa muncul lagi sama-sama Terus tinggal gambarnya saja Masuk perjanjian baru 1 Korintus 11 ayat 7 Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya Dia menyinarkan Gambaran Allah Bukan rupa Allah Gambaran Allah Di dalam kolose pasal 3 ayat 10 Dan telah mengenakan manusia baru Yang terus-menerus diperbaharui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar kaliknya Tinggal gambar Tapi dalam Yaakobus pasal 3 ayat 9 Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita Dan dengan lidah kita mengutuk manusia Yang diciptakan menurut Rupa Allah Gambar sudah tidak ada Kalau begitu kita bisa lihat Gambar dan rupa Kadang-kadang dipakai dua-dua Gambar dan rupa Kadang-kadang cuma gambarnya saja Kadang-kadang cuma rupanya saja Kalau gambar itu berbeda dengan rupa Maka kita diciptakan menurut gambar Menurut rupa Tahu-tahu di ayat yang lain Kita hanya diciptakan menurut gambar Tidak dengan rupa Atau di ayat lain lagi Kita diciptakan dengan rupa Tapi tidak dengan gambar Bagaimana kita Mengharmoniskan seluruh data Alkitab ini Kalau mempelajari semua itu Maka kita harus sampai pada kesimpulan Sebenarnya Gambar itu sama arti dengan rupa Rupa sama arti dengan gambar Kadang-kadang Alkitab hanya mempergunakan gambar Kadang-kadang hanya mempergunakan rupa Dan kadang-kadang dia mempergunakan gambar dan rupa Bersama-sama Hanya untuk memberikan tekanan Tapi gambar tidak beda dengan rupa Rupa tidak beda dengan gambar Itu mempunyai pengertian yang sama Anthony Hukma mengatakan begini Menurut gambar kita Hanyalah suatu cara lain Untuk mengatakan Menurut rupa kita Itu cara lain saja John Davis Istilah-istilah Ibrani Selen Gambar, citra, dan demut rupa Pada dasarnya paling baik dipandang sebagai searti Berdasarkan alasan eksegesis dan geologis Pembedaan di antara kedua kata tersebut telah ditolak Pemakaian kedua dalam istilah ini Dalam perjanjian lama dan penerjemahannya Dalam septuaginta memberi bukti Lebih dari cukup bahwa istilah ini Sama artinya Karena itulah maka Gambar sama arti dengan rupa Rupa sama arti dengan gambar Itu hal pertama Hal kedua Apa artinya manusia dicipta Menurut gambar dan rupa Allah Kalau kita lihat gambar dan rupa itu Tidak perlu dibedakan Terus Allah menciptakan manusia Menurut gambar dan rupa Menurut gambar rupanya Apa maksudnya? Nah ada penafsir yang mengatakan bahwa Ini menunjukkan bahwa Gambar dan rupa mencakup juga aspek fisik Sehingga fisik manusia Sebenarnya itu adalah gambaran dari Allah Tapi ini Tidak bisa diterima Kenapa? Karena Allah itu roh Dan Allah tidak punya tubuh Bagaimana manusia menerima Gambaran fisik dari Allah Padahal adalah tidak punya tubuh Gara-gara menganggap bahwa gambar Allah itu juga Mencakup tubuh Maka nanti ada orang yang memakai manusia Untuk keberadaan manusia Dengan paham trikotomi Untuk menunjukkan atau memakai Sebagai ilustrasi tritunggal Alat tritunggal Bapak anak roh kudus Tapi satu adanya Itu seperti manusia Yang ada tubuh jiwa dan roh Kenapa harus analogi manusia? Karena manusia adalah gambar Rupa Allah Tapi bagaimana itu Dianalogikan dengan Tubuh jiwa roh Kalau jiwa roh Oke tapi tubuh Bagaimana dianggap tubuh Padahal Allah tidak punya tubuh Kecuali waktu inkarnasi Natal Yesus datang baru mengadakan tubuh Tapi Allah Di dalam keadaan yang sesungguhnya Adalah roh Maka gambar rupa Allah Itu tidak berhubungan dengan fisiknya Allah Karena Allah tidak punya fisik Henry bilang begini Gambar Allah pada manusia Terletak dalam sifat dan pembawaannya Bukan sifat dan pembawaan tubuh Sebab Allah tidak punya tubuh Meringkat sifat dan pembawaan jiwanya Maka saudara Jika lo gambar dan rupa Allah Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah Itu tidak ada urusan dengan fisik Maka urusannya pasti dengan non fisik Atau itu berkaitan dengan jiwa atau roh manusia Atau seluruh pembawaan manusia yang sifatnya non materi Davis bilang begini Kedua istilah tersebut Mengacu kepada sifat-sifat rohani Yang sama-sama dimiliki oleh Allah dan manusia Sifat rohani yang sama-sama dimiliki oleh Allah dan manusia Karena Allah punya sifat itu Maka Allah memberikan sifat itu kepada manusia Maka lalu Allah dan manusia mempunyai sifat yang sama itu Begini Kalau kita bicara soal sifat Allah Maka kita bisa membagi sifat Allah menjadi dua Pertama disebut sebagai uncommunicable attributes Itu artinya sifat yang tak bisa dibagikan atau diberikan Yang kedua communicable attributes Itu adalah sifat yang bisa diberikan atau bisa dibagi Yang tidak bisa dibagi itu apa? Misalnya Allah itu ada dengan sendirinya Kalau Allah ada dengan sendirinya itu sifat independen Bisakah sifat ada dengan sendirinya dibagikan kepada manusia? Tidak bisa Kenapa? Karena dia cipta manusia Waktu dia cipta manusia Fakta penciptaan saja sudah menunjukkan Manusia tidak ada sendiri Lalu bagaimana Allah bisa membuat manusia yang diciptanya ada dengan sendiri? Tidak bisa Allah adalah dia yang maha kuasa Bisakah Allah membagi sifat maha kuasa Sehingga manusia juga menjadi maha kuasa? Tidak bisa Allah maha tahu Dia tahu segala sesuatu Bisakah dia membagi sifat itu Sehingga manusia menjadi maha tahu? Tidak bisa Kalau begitu itu namanya Uncommunicable attribute Sifat Allah yang tidak bisa dibagi Tapi selain itu Allah juga mempunyai communicable attribute Yakni sifat-sifat yang bisa dia bagikan Nah sifat-sifat yang bisa dia bagikan inilah Pada waktu dia menciptakan manusia Sifat itu dibagikan Karena sifat itu dibagikan Maka manusia akhirnya memiliki sifat Allah itu Sehingga seperti kata Davis tadi Sifat rohani yang sama-sama dimiliki oleh Allah Dan manusia Jadi intinya begini Tuhan punya sejumlah sifat yang bisa diberi Pada waktu dia menciptakan kita Sifat yang bisa diberi itu dia masukkan ke dalam kita Dia suntikan ke dalam kita Dia transfer ke dalam kita Sehingga akhirnya manusia punya sejumlah sifat Yang sebenarnya sumbernya dari Allah sendiri Sama dengan yang ada pada Allah Hanya karena kita diberi Maka dia sedikit dibawa Allah Tapi sifatnya sama Sekarang kita tanya Waktu Allah kasih sifatnya pada kita Sifat apa yang dia kasih? Kita bisa mencatat beberapa Atau lebih banyak lagi Tapi saya cuma berikan beberapa saja Pertama misalnya Sifat pribadi Allah itu pribadi Yang disebut pribadi itu Kalau punya tiga Pikiran Perasaan Kehendak Itu namanya pribadi Punya pikiran Punya perasaan Punya kehendak Pohon pisang punya pikiran Tidak Punya perasaan Kalau kau tinju dia dia sakit Tidak Punya kehendak Tidak juga Berarti pohon pisang Makhluk hidup Tapi bukan makhluk hidup Yang berpribadi Anjing Apakah anjing Mempunyai pikiran Atau akal budi Tidak Binatang Menggunakan insting Apakah anjing Punya perasaan Bisa rasa senang Bisa rasa sedih Bisa Apakah anjing Punya kehendak Ingin kawin Ingin makan Punya Kalau begitu Anjing punya perasaan Punya kehendak Tapi tidak punya pikiran Atau akal budi Maka anjing Bukan pribadi Tapi manusia Tapi Allah itu Punya pikiran Allah punya perasaan Allah punya kehendak Maka Allah itu Adalah pribadi Roh kudus Punya pikiran Punya perasaan Punya kehendak Maka roh kudus Adalah pribadi Karena itulah Maka Allah itu Adalah Suatu pribadi Karena dia Adalah pribadi Waktu dia Menciptakan Anjing Dia tidak memberikan Sifat pribadi Maka anjing Bukan pribadi Waktu dia cipta Pohon pisang Dia tidak Memasukkan sifat itu Maka pohon pisang Bukan pribadi Tapi waktu dia Cipta manusia Dia memasukkan Sifat itu Sehingga Allah itu pribadi Akhirnya manusia Dimasukkan sifat pribadi Sehingga manusia Adalah pribadi Maka kita punya pikiran Kita punya perasaan Kita punya Kehendak Contoh lain Sifat Roh Allah itu Roh Manusia Dicipta Menurut gambar Dan rupa Allah Maka waktu Alam mencipta Manusia Sifat rohnya Dimasukkan Karena Allah itu Roh Memasukkan sifat Roh Kedalam ciptaannya Manusia Maka manusia Lalu jadi Makhluk Rohani Pada waktu Dia membentuk Tubuh manusia Dari debu tanah Itu hanya Fisik Tidak beda dengan Binatang Tapi waktu Dia menghembuskan Nafas Atau rohnya Manusia Lalu menjadi Makhluk rohani Karena Allah itu Roh Maka manusia Menjadi makhluk Rohani Karena kita Makhluk rohani Sama dengan Allah Allah roh Kita juga Roh Maka antara Allah Dan kita bisa Connect Tapi karena Binatang Bukan makhluk Roh Tidak Dicipakan Dengan sifat Roh Antara binatang Dan Allah Tidak bisa Connect Seperti Rusa Rindu Sungai Mu Jiwaku Rindu Engkau Jiwaku Rindu Engkau Kenapa Jiwaku Bisa Merindukan Engkau Karena Engkau Roh Jiwaku Atau Aku Itu Roh Maka Rohku Bisa Connect Dengan Rohnya Tuhan Seperti Rusa Rindu Sungai Mu Jiwaku Rindu Engkau Jiwaku Bisa Rindu Engkau Seperti Rusa Merindukan Sungai Jiwaku Merindukan Engkau Seperti Rusa Merindukan Sungai Tapi Rusa Tidak Bisa Rindu Engkau Karena itu Manusia adalah Satu-satunya Makhluk Yang bisa Berrelasi Dengan Allah Kita Bicara Dalam Konteks Pencipaan Itu Tumbuh-tumbuhan Binatang-binatang Seluruh Benda Anggasa Manusia Adalah Satu-satunya Makhluk Yang bisa Berhubungan Dengan Allah Karena Bersifat Roh Itulah Itulah Ajar Ajar Lipat Tangan Tutup Mata Sebelum Makan Tapi Dia Hanya Lipat Tangan Dan Tutup Mata Saja Tidak Konek Kemana-mana Dia Hanya Meniru Apa yang Diajarkan Kepada Dia Tapi Hubungan Secara Rohani Tidak Tidak Ada Manusia Satu-satunya Makhluk Yang Punya Konek Kenapa Karena Manusia Diciptakan Sebagai Makhluk Rohani Di samping Sebagai Makhluk Jasmani Karena Itu Yang makan Tidak Berdoa Itu Tidak Beda Dengan Binatang Atau Tidak Pernah Berdoa Tidak Pernah Berhubungan Dengan Tuhan Itu Tidak Beda Dengan Binatang Ketiga Contoh Ketiga Sifat Moral Allah Itu Dalam Tanda Petik Makhluk Bermoral Dimana Dia Mempunyai Sifat Kesucian Sebagai Makhluk Bermoral Allah Punya Sifat Kesucian Waktu Dia Cipta Manusia Sifat Kesucian Ini Dia Masukkan Sifat Moral Ini Dia Masukkan Sehingga Manusia Lalu Menjadi Makhluk Bermoral Karena Manusia Adalah Makhluk Bermoral Maka Dia Mempunyai Atau Diberikan Kemampuan Membedakan Antara Yang Baik Dan Yang Jahat Dan Atas Dasar Kemampuan Membedakan Yang Baik Dan Jahat Ini Maka Dia Bisa Membuat Pilihan Pilihan Moral Ini pada Mulanya Lain cerita Setelah Dia Jatuh Setelah Dia Jatuh Manusia Hanya Bisa Memilih Dosa Kecuali Dia Dilahir Barukan Kembali Nah Karena Itulah Maka Manusia Itu Punya Sifat Moral Manusia Bisa Melakukan Pilihan Moral Maka Untuk Manusia Itu Ada Yang Namanya Berdosa Atau Suci Itu Tidak Ada Pada Dunia Binatang Maka Kita Tidak Bisa Mengatakan Ada Binatang Suci Walaupun Ada Manusia Yang Anggap Binatang Tertentu Suci Tapi Pada Dasarnya Tidak Ada Binatang Suci Tidak Ada Binatang Berdosa Karena Binatang Tidak Punya Sifat Moral Nah Salah Satu Wujud Pemberian Sifat Moral Ini Kepada Manusia Adalah Tuhan Memberikan Kepada Manusia Apa Yang Disebut Sebagai Hati Nurani Dalam Hatinya Diberikan Nurani Nurani Itu Berasal Dari Kata Nur Bahasa Arab Yang Artinya Cahaya Jadi Di Dalam Hati Setiap Orang Itu Ada Cahaya Yang Tuhan Berikan Walaupun Itu Dalam Bahasa Yunanenya Sunai Desis Hati Nurani Bicara Bersama Sama Itulah Sebabnya Waktu Sudara Mau melakukan Sesuatu Ada Suara Disini Lakukan Eh Jangan Eh Lakukan Eh Jangan Waktu Saya Dulu Masuk Ke Sebu Toko Begitu Lihat Pulpen Bagus Lalu Suara Bilang Ambil Lalu Saya Ambil Masukkan Di Saku Apa Kaos Kaki Waktu Jaman Itu Belum Ada Jaman CCTV Maka Saya Keluar Dari Toko Itu Lolos Dengan Membawa Satu Pulpen Di Kaos Kaki Saya Setelah Lolos Keluar Di Tengah Jalan Ada Satu Suara Bilang Kenapa Kau Ambil Itu Pencuri Kau Kembali Dan Simpen Masukkan Maka Saya Kembali Lagi Ke Toko Itu Setelah Masuk Saya Ambil Kembali Saya Simpen Habis Itu Saya Keluar Begitu Saya Keluar Ada Satu Suara Lagi Lo Pembodok Sudah Dapat Masa Hanya Karena Fullpen Itu Toko Itu Bisa Bangkrut Jangan So Suci Ambil Lagi Maka Saya Masuk Lagi Lagi Lalu Saya Keluar Sampai Saya Keluar Satu Suara Lagi Biar Toko Tidak Bangkrut Tetap Kamu Tidak Boleh Ambil Kembali Maka Saya Kembali Lagi Saya Simpen Lagi Seperti Orang Gila Kenapa Ada Suara Disini Semua Manusia Tuhan Cipta Ada Hati Nurani Hanya Hati Nurani Kita Sekarang Tidak Bisa Jadi Patokan Karena Manusia Sudah Jatuh Hati Nurani Ikut Tercemar Sehingga Kadang-kadang Hati Nurani Kita Itu Tidak Bekerja Dengan Baik Karena Itu Jangan Jadikan Hati Nurani Sebagai Patokan Kebenaran Ada Orang Yang Begini Kalau Lu Sejahtera Lakukan Kalau Tidak Sejahtera Jangan Lakukan Berarti Patokan Lakukan Atau Tidak Lakukan Dari Sejahtera Kalau Saya Habis Dijahati Orang Lalu Timbul Keinginan Balas Atau Tidak Balas Balas Atau Tidak Balas Lalu Ada Orang Nasihat Kalau Sejahtera Balas Kalau Tidak Sejahtera Jangan Balas Waktu Saya Tidak Balas Saya Tidak Sejahtera Tidak Bisa Tidur Habis Balas Sejahtera Padahal Justru Membalas Itu Melawan Firman Tapi Sejahtera Tidak Balas Justru Sesuai Firman Tapi Tidak Sejahtera Berarti Hati Nurani Memang Sudah Tidak Bisa Lagi Menjadi Standar Apalagi Hati Nurani Turut Terbentuk Dari Lingkungan Seorang Anak Yang Di rumahnya Dididik Dari Kecil Tidak Boleh Maki Begitu Dia Mendengar Satu Makian Rasanya Itu Hal Yang Terlalu Luar Biasa Apalagi Sampai Dia Sendiri Memaki Itu Sesuatu Yang Dianggap Dosa Luar Biasa Maka Hati Nurani Sangat Pekat Terhadap Sebuah Makian Tapi Kalau Seorang Anak Kecil Yang Tiap Hari Hidup Lihat Papa Maki Mama Mama Maki Papa Dan Terus Model Seperti itu Kakak Maki Adik Adik Maki Kakak Maka Jenis Seperti itu Tidak Akan Hatir Nurani Tidak Akan Main Jikalau Dia Maki Di Luar Cuci Maki Orang Di Facebook Juga Bisa Tanpa Ada Tekanan Hati Nurani Karena Apa Dibentuk Seperti itu Tapi Semua Manusia Sebelum Ada Dosa Memang Tuhan Berikan Hati Nurani Itu Nurani Itu Cahaya Maka Tuhan Beri Cahaya Di Dalam Diri Amsal 20 Ayat 27 Roh Manusia Adalah Pelita Tuhan Yang Menyelidiki Seluruh Lubuk Hatinya Dalam Terjemahan Indonesia Sehari-hari Hati Nurani Manusia Merupakan Terang Tuhan Yang Menyeroti Suduruh Batin Karena Kita Punya Hati Nurani Maka Manusia Yang Punya Hati Nurani Setelah Dia Berbuat Salah Dia Lalu Bisa Merasa Menyesal Pernah Lihat Binatang Menyesal Pernah Ketemu Buaya Tanya Tanya Kenapa Buaya Saya Menyesal Menyesal Kenapa Baru habis Makan Orang Pernah Enggak ada Pernah Lihat Ular Menyesal Karena Habis Terekam Kambing Tidak Maka Penyesalan Tidak ada Pada Dunia Binatang Kenapa Karena Binatang Tidak punya Hati Nurani Kenapa Tidak Diberi Hat Tidak 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 Sifat Moral Diberikan Begitu Sifat Moral Diberikan Hati Nurani Juga Turut Sehingga Manusia Setelah Berbuat Baik Dia bisa Senang Karena Dia Berbuat Baik Tapi Setelah Berbuat Jahat Dia bisa Menjadi Sedih Karena Berbuat Jahat Dia bisa Menyesal Karena Ada pada manusia. Itu sifat moral. Berikut. Ada sifat kekal. Allah itu kekal. Waktu dia cipta manusia. Dia juga kasih masuk sifat kekal. Hanya bedanya adalah. Dia kan kekal ke sana. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi karena manusia itu ciptaan. Manusia mustahil punya kekekalan ke sana. Maka manusia tidak bisa berasal dari selama-lamanya. Tapi dia bisa sampai selamanya. Karena apa? Sifat kekal. Tuhan cipta manusia sifat kekal dimasukkan. Penghutbah pasal 3.11. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dia berikan kekekalan. Nah, maka manusia itu punya sifat namanya sifat kekal. Tubuh ini tidak kekal karena sudah jatuh dan harus mati. Tapi jiwa atau roh kita itu kekal. Ini beda dengan binatang. Binatang itu tadi ada. Begitu dibunuh, dia tidak ada lagi. Jiwanya juga raib. Tapi beda dengan manusia. Jiwa, roh, manusia kekal. Itulah sebabnya. Manusia fisiknya boleh mati. Tapi jiwanya tetap ada. Rohnya tetap ada. Lukas pasal 16. Kisah orang kaya dan Lazarus itu kan. Matilah orang kaya itu. Mati juga Lazarus. Apakah ceritanya selesai? Tidak. Karena ada episode berikutnya. Dimana Lazarus ada di pangguan Bapak Abraham. Seharusnya pelukan Bapak Abraham. Sementara orang kaya itu menerita sengsara di dalam hades. Di dalam neraka. Maka eksistensi terus berlangsung. Padahal sudah mati. Itulah sifat kekal. Adanya sifat kekal ini. Membuat manusia entah sadar atau tidak sadar. Mengucapkan kalimat-kalimat yang bermakna kekekalan. I love you forever. Aku mencintaimu selamanya. Dia sadar atau tidak sadar. Dia menggunakan kata selamanya. Itu kekekalan. Biarpun nanti tidak selamanya. Dua bulan kemudian cerai. Tapi pokoknya dia mengucapkan selamanya. Tanpa sadar. Dia mengungkapkan sebuah ide. Tentang kekekalan. Yang sebenarnya ada di dalam hati. Karena Tuhan menciptakan manusia. Mengaruniakan kekekalan di dalam hati. Manusia punya sifat kekal. Mati tidak habis. Karena itu jangan bodoh lalu bunuh diri. Orang yang terlalu frustrasi dengan seluruh masalah. Membikirkan. Saya mau menyelesaikan semuanya ini. Selesai. Di jembatan Lilibah. Tapi dia tidak sadar bahwa setelah dari jembatan Lilibah. Tidak selesai. Tubuhnya selesai. Tapi jiwa atau rohnya harus berhadapan dengan Allah. Dan masalah bukan selesai. Justru masalah baru dimulai. Dimana dia harus mempertanggungjawabkan seluruh dosanya. Termasuk dosa bunuh diri. Kalau binatang mau bunuh diri. Ya silahkan. Habis mati selesai. Tapi menurut saya binatang pun tidak bisa putus asa dan bunuh diri. Karena binatang tidak punya sifat pengharapan. Manusia diberikan sifat lain namanya sifat pengharapan. Maka kita coba kalau saudara tenggelam di puku afu sana. Tenggelam. Karena gelombang lalu saudara bilang. Karena sudah tenggelam saya tidak bisa berenang. Jadi untuk apa berusaha? Tenanglah kini hai jiwaku. Ke tempat yang tertinggilah. Begitu. Tidak kan? Saudara bisa berenang tidak berenang tetap pokoknya ini terus. Dapat kayu dapat orang peluk mati sudah sama-sama turun ke dalam juga. Pokoknya berusaha. Kenapa? Ada sifat pengharapan. Tapi karena pengharapannya. Dia punya pengharapan. Bisa habis harapannya. Begitu habis pengharapan. Kayu yang dia pegang di laut dia lepas pelan-pelan. Habis pengharapan dia kan? Binatang tidak punya itu. Mana ada binatang stres lalu minum baygon? Tidak ada. Itu hanya ada pada manusia. Nah, karena itulah manusia punya sifat kegagalan. Dari mana? Tuhan kasih masuk. Berikut. Sifat rasional. Sifat rasional. Allah adalah makhluk berakal. Rasional. Maka sifat rasional ini juga dia berikan pada waktu dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Binatang tidak punya akal. Dia akal budi. Dia punya insting. Dia memang dilengkapi dengan begitu banyak insting yang permanen. Dan kadang-kadang mengagumkan seperti yang kita sudah lihat dalam pembahasan-pembahasan sebelum. Tapi akal budi itu adalah khas manusia sebagai gambar dan rupalah. Binatang bisa dicipakan dengan kemampuan-kemampuan. Yang luar biasa. Tapi ya patent. Tak bisa mengembangkan kemampuan. Karena akal budi tidak ada. Manusia bukan hanya diberi kemampuan. Tapi diberikan akal budi sehingga bisa mengembangkan kemampuan. Itu yang sering saya bilang. Ikan atau katak begitu lahir langsung bisa berenang. Kursus di mana? Tidak kan? Tuhan cipta dia otomatis bisa berenang. Tidak perlu latihan. Tidak perlu kursus. Tidak perlu pelatih. Langsung bisa berenang. Manusia begitu lahir langsung bisa berenang? Tidak. Tapi manusia diberi akal budi sehingga dari dia tidak bisa berenang. Tidak bisa latihan berenang. Latihan berenangnya bisa banyak berenang. Katak tidak perlu latihan. Katak tidak perlu latihan langsung bisa berenang. Tidak bisa kembangkan kemampuan dari lahir sampai mati satu gaya. Gaya katak. Tapi manusia bisa kembangkan. Gaya katak. Gaya kupu-kupu. Gaya punggung. Gaya bebas. Gaya batu. Kemangkan. Kenapa? Akal budi. Burung begitu muncul lahir langsung bisa bersuara berkicau dengan bagus. Tidak ada manusia lahir langsung menyanyi. Dia lahir menangis. Lalu ada yang bilang mengapa manusia lahir langsung menangis? Karena dia tahu bahwa dunia ini sangat menderita. Jadi menangis duluan. Ya itu mungkin menafsir secara kiasan. Tapi tentu secara medis tidak seperti itu. Tapi saudara-saudara manusia lahir tidak menyanyi. Tapi dia diberi akal budi. Mengembangkan kemampuan. Dia bisa latihan menyanyi. Menyanyinya bisa bagus. Bisa bagi suara. Satu, dua, tiga, empat. Burung biarpun hebat berkicau tidak pernah bisa bagi suara. Kenapa? Paten kemampuannya. Tuhan cipta hebat. Tapi paten. Tidak bisa mengembangkan. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ada akal budi, sifat rasional. Sehingga sanggup mengembangkan. Binatang itu dari dulu sampai sekarang. Cara makannya ya sama saja. Cara mencari makannya. Ada binatang yang di dalam talung Mariana. Sebelas kilometer di bawah dari permukaan laut. Itu hanya binatang yang mulutnya bau sekali. Tapi jalan selalu buka mulut. Lalu lidahnya hanya goyang-goyang begini. Karena lidahnya goyang-goyang begini. Mulutnya selalu terbuka. Lalu ada bau busuk. Maka binatang lain itu merasa ada sesuatu yang menarik di sana. Masuk. Begitu masuk dia tinggal tutup. Habis itu dia buka lagi. Dari dulu sampai sekarang. Cara cari makannya ya begitu. Tapi manusia coba. Cara mencari makannya variasi. Luar biasa kan? Kenapa? Kita diberikan akar budi. Begitu covid datang. Ada orang dirangsang naluri bisnisnya. Langsung bikin cipta masker macam-macam. Jual dapat duit. Cara mencari makan. Cara mencari nafkah manusia luar biasa. Binatang sehebat-hebat apapun. Ya paling-paling hanya bisa bikin sarang. Tapi manusia yang diberi akar budi. Bisa menciptakan gedung-gedung pencakar langit yang hebat luar biasa. Terbukti dalam kebudayaan manusia. Maka kita bisa lihat bahwa manusia diberikan akar budi. Membedakannya dari binatang. Makanya hati-hati dengan orang bilang jangan pakai akal. Jangan pakai akal. Buka hati saja. Buka hati saja. Jangan pakai akal. Dengar baik-baik itu dia sedang berusaha membuat kau jadi binatang. Ya kan? Kita memang tidak boleh mengandalkan akal. Tapi harus pergunakan akal. Kalau tidak pergunakan akal itu makanya bisa ditipu. Oleh banyak orang dengan ajaran yang aneh-aneh. Karena tidak pakai akal. Berikut. Ada sifat mencipta. Alani kan pencipta. Dia sudah buktikan dari penciptaan hari pertama sampai hari kelima. Dan menariknya waktu dia mencipta manusia. Sifat mencipta juga dimasukkan. Karena sifat mencipta dia sudah masukkan. Maka manusia akhirnya punya yang namanya daya cipta. Sehingga manusia akhirnya bisa cipta ini, cipta itu, cipta ini, cipta itu. Biarpun ciptaannya, menciptanya itu beda dengan Allah. Karena Allah kreatio ex nihilo. Penciptaan lahir dari ketiadaan. Dia berfirman semua jadi. Manusia tidak bisa berfirman dalam semua jadi. Manusia bisa mencipta dengan menggunakan semua yang ada. Bahan dasar dia bisa mencipta. Mengapa manusia bisa cipta ini itu? Karena ada sifat mencipta dalam dirinya sebagai hasil gambar dan rupa Allah. Masuk ke dalam dirinya. Kalau kita mengamati bagaimana kemajuan teknologi manusia. Kita begitu terkagum-kagum. Teknologi kedokteran dengan pembedahannya pencangkokan organ tubuh dan sebagainya. Kita ingat salah satu guru sekolah minggu kita. Desti Loban yang kemarin kita kirim ke Surabaya untuk dioperasi. Dioperasi langsung oleh Pak Paul Tahlele. Dan saya mendengar ceritanya karena masalahnya terpaksa jantungnya itu harus dikeluarkan dari tubuh. Jantungnya itu dikeluarkan dari tubuh lalu ditaruh di situ lalu dipakai mesin apa untuk terus jalan supaya terus berdenyut baru di otak atik semua. Habis otak atik baru ambilkan balik isi lagi. Saya tidak terlalu mengerti prinsipnya. Pak dokter mungkin lebih tahu. Tapi jelas bahwa siapa bisa bayangkan teknologi kedokteran seperti itu. Manusia bisa bikin seperti itu. Itu daya cipta. Dari mana? Dari sifat mencipta yang Tuhan kasih. Teknologi komunikasi. Televisi, radio, streaming, telepon, internet, satelit, Google Earth. Apalagi itu ya holographic laser. Yang bisa menampilkan kita di tempat lain hanya dari sinar tertentu. Teknologi transportasi. Yang begitu maju. Kita kenal mobil. Tapi orang sudah siptakan mobil tanpa awak. Maka tidak perlu lagi orang yang pintar nyetir. Ibu-ibu tidak perlu bergantung pada orang yang bisa menyetir membawa saudara ke pasar. Cuma naik mobil itu tinggal tekan saja Google Map-nya ke pasar infrastructure. Dia jalan sendiri. Dia tahu kapan rem. Kalau ada benda di depan dia rem. Belum lagi mobil terbang yang bisa jalan di darat sekaligus di laut. Helikopter, pesawat, bahkan orang menciptakan pesawat memang kecepatan cahaya belum ada. 300 ribu kilometer per detik kecepatan cahaya. Tapi kecepatan suara. Pesawat supersonik dibuat. Kalau saudara lihat pesawat ini adalah pesawat Concorde yang pesawat kecepatan cahaya yang larinya 2200 kilometer per jam. Beda dengan pesawat biasa yang 600 kilometer per jam. Ini dua kali kecepatan cahaya. Tapi pesawat ulang alik itu 25 kali kecepatan suara. Manusia bisa cipta itu. Teknologi. Komputer dan internet. Kalau saudara belajar sejarah industri. Maka saudara kenal revolusi industri satu. Itu ditandai dengan penemuan mesin uap. James Watt. Revolusi industri kedua itu ditandai dengan penemuan listrik. Oleh Edison dan Faraday. Revolusi industri tiga itu dimulai ketika orang temukan komputer. Dan revolusi empat yang sekarang kita sedang ada. Pada revolusi industri empat itu ditandai dengan penemuan internet. Kita akan segera Jepang sudah memasuki revolusi industri lima. Tapi banyak kita masih revolusi industri empat. Saudara-saudara. Kalau kita bicara revolusi industri empat kosong. Maka ada dua hal penting yang menjadi dua kemajuan teknologi penting. Yang menjadi pilar dari revolusi industri empat. Yang pertama itu apa yang disebut sebagai internet of things. Nah internet of things itu apa? Itu seperti gambar ini. Itu ada internet yang menghubungkan segala benda. Segala benda itu dihubungkan dengan internet. Maka mobil dihubungkan dengan internet. Kulkas dengan internet. Alat di dapur dengan internet. Segala macam. Televisi dengan internet. Ini disebut internet of things. Nah jikalau mobil berhubungan dengan internet. Kulkas berhubungan dengan internet. Otomatis mobil dan kulkas bisa berhubungan. Sampai tahun 2015 ada 14 miliar barang yang sudah konek dengan internet. Dan tahun 2020 itu diprediksi 50 barang konek internet. Maka jangan heran bisa satu hari ini kursi kita berhubungan dengan internet. Begitu saudara duduk. Dia langsung melaporkan apa yang terjadi di atasnya. Seluruh data seperti itu. Maka kita bisa lihat banyak barang konek internet. CCTV. Ponsel kita. Bisa ada jam tangan pintar. Yang bisa langsung. Begitu kita kecelakaan. Dia langsung bisa deteksi jantung kita. Dan segala macam urusan organ dalam dia deteksi. Lalu langsung kirim. Begitu kita kecelakaan. Dia langsung itu kirim. Langsung mencari rumah sakit terdekat. Maka orang kecelakaan di jalan tanpa informasi apapun. Ambulans bisa datang. Langsung bisa mendeteksi. Seluruh keberadaan. Kondisi. Korban bagaimana? Karena jam ini terhubung dengan internet. Video call. Lalu juga sosial media. Video live streaming. Seperti sekarang kita pakai. Uber. Grab. Gojek. Orang bayar pakai OVO. Transaksi perbankan. Semua pembelian tiket. Check in. Bahkan dokter pun ada aplikasi. Halo dokter. Maka semua terhubung dengan internet. Ini namanya internet of things. Ini pilar pertama dari revolusi industri 4.0. Manusia bisa lakukan semua itu. Itu luar biasa. Pilar kedua dari revolusi industri 4.0 itu namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Wujud dari artificial intelligence ini kecerdasan buatan manusia bisa membuat benda-benda. Manusia bisa membuat barang-barang. Manusia bisa membuat robot-robot yang bisa yang menjadi cerdas. Waktu saya turun di bandara Singapura. Bingung. Nyaris tidak ada petugas. Mau bertanya-bertanya pada siapa? Seluruh petugas disitu tidak ada. Tugasnya semua dikerjakan mesin. Ada mesin yang diatur bisa main catur. Sudara main caturi jago-jagonya hanya pikir berapa langkah ke depan. 3-4 langkah ke depan. Ada catur mesin catur yang sudah diprogram bisa memikirkan berapa ribu langkah di depan. Dengan strategi bertahan, strategi menyerang. Papan catur, bidak catur itu bisa menjadi berintelligence. Ini namanya kecerdasan buatan. Dalam revolusi industri lima, seperti yang dikembangkan di Jepang. Mereka mulai menciptakan kulkas yang bisa pesan isi sendiri. Dia bisa tahu isinya habis. Habis isinya, habis isinya apa-apa yang diperlukan. Misalnya telur, apa segala macam sayur yang diperlukan. Sudah diprogram semua. Begitu habis, dia langsung kirim sinyalnya ke toko tertentu. Lakukan transaksi online. Lalu barangnya diantar pakai apa? Pakai tron. Datang, tinggal masuk. Itu namanya kulkas pintar. Face detection. Sudara lihat kalau orang kita foto bersama, upload di Facebook. Tiba-tiba ada laporan kan? Ada seorang menandai kamu. Walaupun dia tidak menandai, atau ada foto. Sudara klik, eh ternyata ada foto, sudara. Karena dia sudah deteksi modelnya muka, sudara ini hidung begini, telinga begini. Begitu ada orang upload foto, sudara. Dia langsung tahu deteksi. Itu kecerdasan buatan. Artificial intelligence. Song creators. Sekarang kita... Terpuji lala kesar hikmatnya. Kalau orang cipta lagu, dia tidak boleh sama. Kita nyanyi lagu saja, orang dia bisa deteksi dari tekanannya, tahu ini lagu, ini lagu orang. Langsung kena hak cipta di Youtube misalnya. Tapi sudara, ada song creators yang dibuat untuk menciptakan lagu. Ada 2.000 lagu. Dia bisa memadukan ambil sekian dari sini, sekian dari sini, sekian dari sini. Terus menciptakan lagu baru. Perpaduan 2.000 lagu. Itu luar biasa. Saya kira kita semua tahu, mengubah suara jadi teks, kita bisa WA hanya dengan ngomong, lalu suara jadi teks. GPS, Google Map, Google Earth, Google Translate. Semua itu kecerdasan buatan. Teknologi robotik. Di Universitas Osaka, Jepang, dibuatlah sebuah robot dosen. Ini robot dosen di Universitas Osaka. Itu robot. Otaknya, connect Google. Dengan kecepatan mengakses data, 0, sekian-sekian detik. Maka kalau dia sudah di depan, dia boleh ngajar apa, lu mau tanya apa saja. Agama, sejarah, fosil, segala macam bidang. Sepanjang ada di Google, dia bisa jawab. Kalau sudah begini, pecat sudah semua dosen. Cukup pakai satu dosen saja. Tidak perlu bayar lagi. Hanya cas. Iya kan? Ini yang bikin bahaya. Pada masuk revolusi industri 4, ke depan nanti, ada banyak pekerjaan manusia yang diganti. Daripada suruh orang hitung uang, dia hitung-hitung salah. Lebih baik mesin hitung. Selesai. Maka penghitung uang lewat. Penerima tamu yang kadang senyum, kadang tidak senyum. Masalah di rumah, dia bawa ke gereja. Dia jengkel orang. Selamat datang. Bikin masalah saja. Lebih baik pakai robot. Yang selalu senyum. Di stel. Ramah. Maka saya pikir, jangan-jangan satu hari nanti, profesi dosen itu lewat semua. Kalau orang bisa menciptakan taruh satu di satu universitas, yang ngajar semua ilmu. Ini kecerdasan buatan. Militer menggunakan robot deteksi bom. Seperti ini. Ini robot deteksi bom dari Jerman. Dia yang pergi masuk, semua lihat ada kebakaran apapun. Dia masuk, lihat ada bom potong sumbunya, apa segala macam. Semua. Ada korban dia ambil, bawa ke luar. NASA menggunakan robot untuk penyelidikan luar angkasa. Tidak perlu manusia yang pergi ke Mars. Cukup robot. Robot berbentuk kodok. Dimana seluruh kaki tangannya penuh kamera. Yang digerakkan dari bumi. Tinggal begini saja. Tinggal angkat begini saja. Seluruh gambar-gambar disana sudah didapat. Robot seks. Daripada cari jodoh susah setengah mati. Pergi beli satu seks disana. Ini robot seks. Cantik sekali. Beli saja. Daripada repot-repot. Mau masuk minta saja isi dulang. Satu, dua, tiga, segala macam. Susah sekali. Bolong dititi beli sampai gila itu ya. Lobi-lobi setengah mati. Inilah bapak beli langsung. Dan ini aman. Cantik terus ini. Kita tidak perlu keluarkan biaya perhawatan. Tidak perlu suntik putih. Langsung putih memang. Mau jalan kemana-mana bisa bawa. Copot-copot lipat masuk koper. Sampai sana baru pasang kembali. Selesai. Ada robot untuk satpam. Untuk membantu rumah tangga. Misalnya seperti robot dari Jepang ini. Untuk robot pengatur pekerjaan rumah tangga. Antar minum dan lain sebagainya. Lalu robot berikut ini. Ini adalah robot penjaga rumah. Sebagai satpam dia jaga rumah. Dia bisa ambil gambar dan kirim kepada Tuhan rumah ada dimanapun. Semua aman. Kita tidak perlu gaji satpam. Yang sebentar kerjanya masuk kerja. Macet. Minta kenaikan gaji lah. THR. Segala macam. Tidak perlu. Buang semua. Bahkan sekarang ada robot yang bahkan sudah diberi ke warga negaraan. Arab Saudi adalah negara pertama yang bikin beri ke warga negaraan kepada robot Android. Namanya adalah Sofia. Ini adalah Sofia. Robot pertama yang diberikan ke warga negaraan. Nah coba saudara bayangkan. Itulah sebabnya gereja itu harus berpikir. Kita masuk pada revolusi industri sekian. Dimana hampir semua tenaga manusia, kecerdasan manusia diganti. Lalu kalau kita mau bekerja secara model kerja tahun 80-an, kita tergilas oleh zaman. Coba cari sekarang tukang ojek yang ada di bawah pohon ketapang. Lalu dia adalah pangkalan ojek. Mana ada? Di pangkalan ojek itu lo mati. Ya kan? Kenapa? Semua orang pakai Grab. Lo mau pakai pertahankan taksi online? Lewat. Semua orang pakai Grab Uber. Lo tetap mau jual tiket secara manual di situ. Orang semua sudah transaksi langsung. Dari travel loka misalnya. Maka orang Kristen, gereja, pemuda Kristen harus berpikir. Tidak ikut berubah. Mati. Maka pekerjaan-pekerjaan semua harus dipikirkan secara online. Kalau bisa cipta satu robot, penghutbah, maka penghutbah sekarang tidak diperlukan lagi. Artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Siapa yang buat? Manusia. Kok manusia bisa saya buat itu? Manusia bisa cipta ini? Karena manusia ada daya cipta. Daya ciptanya dari mana? Ya dari Allah yang menciptakan dia menurut gambar dan rupanya. Nah, sebelum-sebelumnya saya sudah menunjukkan pada saudara bahwa ada binatang-binatang yang hebat bukan? Luar biasa bukan? Tapi ternyata setelah kita melihat ini, manusia dicipta lebih hebat dari semuanya. Apa yang membedakan? Gambar dan rupa Allah itu. Itu yang membedakan kita dengan semua makhluk yang lain. Luar biasa manusia ini. Belum lagi kita akan berbicara tentang keunikan penciptaan manusia. Misalnya penciptaan fisik. Saya nonton videonya Pak Dr. David Gomesa bahas tentang uniknya mata manusia. Uniknya telinga manusia. Luar biasa Tuhan mencipta. Kalau perlu di minggu-minggu berikut kita bahas itu entah Pak Dr. Bobby atau Dr. David yang bicara. Ambil waktu beberapa. Di dalam kotba saya saya beri kesempatan beberapa menit lebih baik mereka yang ngomong sebagai dokter daripada saya. Tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan cipta telinga kita luar biasa. Tuhan cipta mata kita luar biasa. Tuhan cipta otak kita luar biasa. Tidak ada kamera lebih hebat dari kamera mata kita ini. Tuhan cipta jantung kita luar biasa. Satu mesin yang bekerja puluhan tahun. Dengan kerja berat. Tuhan cipta secara luar biasa. Jikalau ada kecerdasan Tuhan. Hikmat Tuhan di dalam penciptaan lebah. Penciptaan capung. Penciptaan bulung. Penciptaan kubu-kubu. Apalagi kita mahkota. Klimaks dari ciptaan Allah. Dia cipta kita jauh lebih hebat. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kecerdian ku dasyat dan acaib. Sedasyat apa? Seajaib apa? Nanti baru kita bicarakan. Saya belum ngomong sama pak dokter dua orang ini bagaimana cara. Tapi kita bisa ambil sesion untuk bahas itu. Untuk menyadari bahwa manusia jauh lebih istimewa diciptakan. Ketimbang ciptaan yang lain. Itu hal kedua. Sekarang yang ketiga. Akibat penciptaan manusia menurut gambar dan rubah Allah. Kita dicipta dengan gambar dan rubah Allah. Artinya apa? Artinya Allah memasukkan sifat-sifatnya pada kita. Apa akibatnya? Akibat yang pertama adalah manusia menjadi sangat beda dengan binatang. Walaupun tadi saya sudah singgung-singgung sedikit. Tetapi jelas harus diberi tekanan. Pemberian gambar dan rupa. Penciptaan menurut gambar dan rupa. Membedakan secara tegas. Antara manusia dan binatang. Beberapa perbedaan sudah diberikan. Tapi saudara. Ada banyak perbedaan sebenarnya. Saya mengoleksi bukunya pendeta Stephen Tong cukup banyak. Tapi tema tentang manusia. Itu muncul di dalam banyak bukunya beliau. Dan saya mau memberikan pendeta Stephen Tong itu mengungkapkan banyak perbedaan manusia dan binatang. Yang kita tahu tapi jarang terpikirkan. Saya mau memberikan kutipan. Ini hanya kutipan-kutipan dari pendeta Stephen Tong. Dan lihatlah apa bedanya manusia dan binatang. Kutipan pertama dari Pak Tong. Salah satu perbedaan manusia dengan binatang terdapat dalam hal tertawa. Tertawa adalah hak manusia. Ada orang yang tidak mengerti kapan harus tertawa. Dan merupakan kebodohan. Saudara tidak tertawa? Orang yang mampu memberikan interpretasi yang benar atas tertawa orang lain adalah orang hebat. Sembarangan tertawa murah nilainya. Tahu kapan harus tersenyum sedikit bernilai tinggi. Tertawa adalah hal yang kecil tapi penting. Memupuk kesenian tertawa. Menertawakan orang atau sebagai ekspresi hidup dan pengertian hikmat yang tinggi. Binatang tidak bisa tertawa. Kecuali binatang dalam film karten Walt Disney, Donald Bebek, Pluto dan lain-lain. Walt Disney berusaha menerapkan beta dan teladan ala pada manusia. Pada binatang yang mengimajinasi manusia. Itu merupakan kreatifitas Walt Disney yang merupakan kebudayaan kelas tua. Bikin film binatang tertawa. Tapi binatang asli ada tertawa. Tidak. Hanya manusia. Bukankah beda? Terus. Adakah binatang berkebudayaan dan bersejarah? Dulu saya bersyukur kepada Tuhan bahwa binatang tidak bersejarah. Jika tidak mata pelajaran sejarah kita tidak akan ada habis-habisnya. Sejarah kerbau, sejarah babi, sejarah semut. Bayangkan segala batang binatang kita belajar sejarahnya. Sejarah binatang hanya satu. Makan, tidur, dewasa, kawin, beranak, tua, mati. Sementara manusia bersejarah, berkebudayaan, berlinguistik, berbicara, bisa tertawa, bisa berpikir. Beda. Terus. Adakah binatang yang dapat berkata-kata secara logis? Semut adalah binatang yang sopan. Ketika bertemu tidak pernah mereka tidak saling menyapa dengan sumutnya. Tetapi apakah semut bisa berdiskusi mengenai tujuan hidup mereka sebagai semut? Mereka tidak bisa berbicara, berdiskusi, mengadakan perbandingan. Sangat berbeda dengan manusia. Ketika Bung Karno berpidato, mengapa ratusan ribu orang mau mendengar untuk empat jam dengan melupakan panas terik matahari yang menyemur? Karena gagasan dan dorongan untuk berevolusi begitu menarik. Tujuan seluruh negara terjurah melalui penguteraan dari satu mulut itu. Sehingga ratusan ribu orang menyetujui dan jiwa mereka dibangkitkan. Pada waktu satu orang berbicara berjam-jam, semua otak diputar. Hal ini tidak terjadi di antara binatang. Karena Allah menciptakan manusia menurut betah dan teladan Allah. Hanya ada pada manusia. Selanjutnya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang sadar akan adanya waktu. Manusia bahkan bukan hanya sadar, tapi juga berkemampuan menelusuri waktu. Ketika manusia melihat ke depan, itu berarti dia sedang berharap. Dan ketika dia melihat ke belakang, itu berarti jiwa sedang mengingat. Ingatan dan pengharapan adalah salah satu fungsi dari kekekalan yang berada di tengah-tengah kesementaraan yang sekarang sedang berusaha untuk merproses waktu. Kita berada dalam proses waktu. Tapi kita seringkali memberontak dan tidak mau hidup di dalam waktu. Ketika kita jadi tua, tidak secantik atau setampan dulu. Kita tidak rela. Karena itu kita enggan berada dalam penggerogotan waktu yang sedang memproses hidup kita. Itu sebabnya manusia beda dari semua binatang. Binatang tidak menghias diri. Tidak pernah binatang pakai lipstick. Pakai bedah. Hanya kita saja. Dan ketika dia menjadi tua, dia bukan saja harus mengaku tua. Tapi dia bahkan tidak sadar kalau sudah jadi tua. Tapi manusia sering ketika tua tidak mau mengaku tua. Bahkan kalau bisa cari dokter agar kulitnya ditarik ke sana sini agar tidak kelihatan tua. Mengapa? Karena kita tidak mau digerogoti waktu. Mengapa kita tidak mau digerogoti waktu? Kita tidak mau digerogoti waktu karena di dalam diri kita terdapat sifat kekekalan. Dan sifat kekekalan bisa ada dalam diri kita karena alaman cipta kita menurut gambar dan rupanya. Satu lagi. Penemuan yang terakhir arkeologi dan dunia fosil menyatakan bahwa tulang-tulang yang pernah mereka ketemukan dan yang mereka anggap sebagai tulang nenek moyang manusia sebelum berevolusi menjadi manusia ternyata tidak memiliki benang atau pita suara. Hanya manusia yang mengerti firman. Hanya manusia yang bisa mendengar kata-kata. Manusia yang bisa menemukan dan mengembangkan makna bahasa. Dengan demikian hanya manusia yang bisa mengerti firman Tuhan. Binatang hanya bisa bertingkah laku, berteriak-teriak mengeluarkan suara. Tapi binatang tidak pernah berbahasa. Binatang tidak mungkin berbahasa dan tidak mungkin mengembangkan bahasa. Itulah sebabnya tidak ada tempat untuk pita suara bagi mereka. Berarti mengapa semua perbedaan itu? Itu karena manusia dicipta dengan gambar dan rupa sedangkan binatang, binatang tidak. Karena itu saudara-saudara kita beda dengan binatang. Karena kita beda dengan binatang, maka berusahalah hidup berbeda dari binatang. Jangan kau hidup seperti binatang. Sayangnya banyak orang hidup seperti binatang atau lebih buruk dari binatang. Saya pernah baca berita ada seorang anak memberi pil tidur kepada ibunya, ibu kandungnya. Waktu ibu kandungnya tertidur, dia memperkosa ibu kandungnya sendiri. Saya tidak tahu apakah dalam dunia binatang ada anak memperkosa ibunya, induknya atau tidak. Seandainya tidak ada, itu hidup lebih buruk dari binatang. Seandainya ada, itu hidup sama dengan binatang. Kita makhluk berpeta dan telah dada ala seharusnya berbeda dengan binatang. Binatang tidak punya sifat moral, makanya tidak ada binatang baik dan jahat dari sudut pandang firman Tuhan. Binatang bisa dianggap binatang baik, binatang jahat, hanya dari sudut pandang manusia. Tapi, kalau ada dalam tanda peti kejahatan binatang, kita harus hidup lebih baik dari binatang. Tidak boleh lebih buruk dari binatang. Tapi, seandainya ada kebaikan dalam tanda petik, kebaikan dalam binatang, seharusnya kita menirunya atau bahkan lebih baik. Karena Alkitab juga bilang kan, kita perlu belajar dari binatang. Hei pemanas, pergilah ke persemut, lihat lakunya dan jadilah bijak. Berarti manusia juga harus belajar dari binatang, kalau perlu lebih baik dari binatang. Maka, jika kau menjadi seorang pemalas, sedangkan semut itu adalah binatang yang rajin, kau perlu belajar pada semut dalam hal kerajinan. Dan saya kira, dalam banyak binatang kita bisa melihat, karena Tuhan mencipa mereka dengan hikmat juga, sekalipun tidak dengan gambar dan rupa. Saya baca tulisan Andar Ismail, judulnya bagus. Hewan sebagai kawan. Dia bercerita tentang bagaimana hubungan binatang, anjing misalnya dengan manusia. Lalu Andar Ismail bilang begini, Anjing bersifat setia, dia tidak akan meninggalkan kita, dia ingin mendekat. Kita duduk di ruang depan, dia ikut duduk di bawah kita. Kita ke kebun, dia akan turun ke kebun. Dia selalu ingin dekat. Yang cinta anjing pasti tahu. Selanjutnya anjing mudah memaafkan, dia tidak mendendam. Ketika dia jengkel pada kita, dia akan menjauh. Tapi satu jam kemudian, dia sudah berbalik, berbaik lagi pada kita. Anjing selalu ingin memberi dan menerima kasih sayang. Setiap kali kita pulang, dia akan menyambut kita dengan gembira. Kalau kita pergi terlalu lama, dia akan menyambut dengan raungan seakan-akan dia memprotes. Mengapa pergi begitu lama? Aku sudah rindu padamu. Tapi sifat anjing yang agaknya paling perlu kita pelajari adalah sifat tahu berterima kasih. Ketika dia menerima sepotong tulang, langsung mengibaskan-ngibaskan ekornya dengan luapan rasa terima kasih. Padahal itu cuma sepotong tulang. Sedangkan yang kita terima dari Tuhan dan orang-orang sekitar kita jauh lebih banyak. Apakah kita mengibaskan-ngibaskan ekor kita? Coba jawab, pernahkah kita menggoyang-goyang ekor kita? Artinya, kalau kau tidak tahu berterima kasih, kau lebih buruk dari anjing. Maka dari anjing kita bisa belajar kesetiaan, kesetiaan memaafkan, atau juga rasa berterima kasih. Ada saya membaca dalam komentar Calvin, ketika John Calvin membahas hukum, hormatilah ayah dan ibumu. Hukum kelima. Lalu John Calvin mengatakan dalam hukum kelima, hormati ayah dan ibumu, terkandung di dalamnya perintah untuk merawat dan menjaga mereka, atau memelihara mereka ketika mereka menjadi tua. Lalu Calvin memberikan sebuah ilustrasi dari burung bangau. Menurut Calvin, burung bangau itu adalah burung yang paling bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Ketika induk bangau itu sudah menjadi tua, sehingga dia tidak bisa lagi cari makan. Anaknya secara bergerombol cari makan untuk orang tua. Dulu waktu mereka kecil, orang tua cari makan untuk mereka. Sekarang sudah tua, orang tua tidak bisa cari makan. Anak-anak cari makan untuk orang tua. Dan jikalau mereka harus berpindah. Sarannya yang menariknya adalah bahwa mereka, si orang tuanya tidak kuat terbang lagi. Tapi anak-anak itu, anak-anak bangau itu terbang. Mereka selalu biasa terbang berbentuk V. Tapi dalam kasus tertentu, mereka menyandarkan induknya di pundaknya. Dan separuh dari kiri, kanan, muka belakang depan terbang membawa induknya. Bangau adalah burung yang bertanggung jawab pada orang tua. Kalau ada anak-anak di sini yang tidak peduli pada orang tua. Tidak bertanggung jawab pada orang tua. Kamu lebih buruk dari bangau. Tadi malam saya coba cari video bangau, tapi tidak dapat. Tapi saya dapat satu cerita yang bagus. Ceritanya ada seorang ibu yang sudah tua. Duduk di pinggir pantai. Ditemani oleh seorang anaknya. Lalu ibu itu bilang, nak itu burung itu apa? Anak itu bilang, itu burung bangau. Beberapa menit kemudian si ibu tanya lagi, nak itu apa? Ini anak tadi sudah tanya sekarang, itu burung bangau. Beberapa menit kemudian lagi ibunya tanya, nak yang di sana itu apa? Lalu dengan kesalahan anak itu bilang, itu burung bangau. Mama ini sudah tanya tiga kali, kenapa tanya yang sama tiga kali? Si mama balik dan bertanya, nak, waktu kamu kecil, kamu pernah mengajukan pertanyaan yang sama tiga puluh dua kali? Dan mama jawab tiga puluh dua kali tanpa mengeluh. Sekarang mama baru bertanya tiga kali, kau sudah bentak mama dua kali. Ini anak kurang ajar. Kalau ada anak kurang ajar seperti itu bertobat kau. Itu yang saya sering bilang. Kalau orang tua masih ada tidak peduli. Nanti kalau sudah mati, betta belum balas mama. Mama pun capek. Tapi sekarang tidak peduli. Kau lebih buruk dari binatang kalau begitu. Manusia beda dengan binatang. Maka manusia seharusnya mempunyai kualitas hidup lebih daripada binatang. Tapi yang kedua, manusia lalu menjadi sangat mirip dengan Allah. Kenapa? Karena ada sifat Allah. Kalau Allah memasukkan sifatnya, berarti kita punya sifat Allah, ya kita jadi mirip dengan Allah. Pendeta Budi Asali mengatakan, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Artinya, semua manusia adalah kopi dari Allah. Dan karenanya manusia mirip dengan Allah. Antoni Hukma. Kedua kata ini memberitahu kita bahwa manusia merepresentasikan Allah dan menyerupai dia dalam hal-hal tertentu. Sama seperti anak. Kalau ada sifat orang tua pada anak, anak jadi mirip orang tua. Entah fisik atau karakternya. Perhatikan Masmur 8 ayat 56. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Kenapa hampir sama? Karena ada sifat Allah di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara. Ingat, kita mirip Allah. Kita hampir sama seperti Allah. Tapi ingat, cuma mirip, cuma hampir sama. Kita bukan Allah atau kita sama seperti Allah. Kalau ada orang, kalau saudara punya muka mirip presiden. Sedang tidak? Dimana-mana jadi pusat perhatian. Orang salaman saudara. Orang hormati saudara. Wajar. Karena saudara mirip presiden. Tapi gara-gara mirip presiden lama-lama kau rasa diri sebagai presiden. Itu kurang ajar. Kita mirip Allah. Hampir sama seperti Allah. Tapi bukan Allah. Karena itu, hati-hati. Supaya jangan rasa diri Allah. Jangan merasa diri seperti Allah. Atau hidup seolah-olah saudara adalah Allah. Bagaimana bisa? Mau mengatur diri sendiri tanpa diatur oleh Allah. Bukankah sedang menjadikan diri sebagai Allah. Atau sombong. Dengan segala kemampuan, potensi diri yang ada. Menjadi sombong. Tinggi hati. Seolah-olah kitalah sumber segala kemampuan itu. Padahal semuanya gambar dan rubah Allah. Kita lalu berpikir itu dari kita. Kita sedang mengangkat diri jadi Allah. Ingat. Raja Tirus pernah angkat atau anggap diri sebagai Allah. Yeskiel 28.2 Hai anak manusia. Katakanlah kepada Raja Tirus. Beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata. Aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau manusia bukan Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Berarti ada orang sepanjang sejarah. Merasa diri begitu tinggi, begitu hebat. Tanpa sadar. Menganggap diri Allah. Kalau terjadi begitu. Lihatlah bagaimana Tuhan bersikap pada dia. Ayat 6-10. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau. Yaitu bangsa yang paling ganas yang akan menghunus pedang mereka. Melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu yang dinajiskan. Engkau diturunkan ke lubang kubur. Engkau mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu? Aku adalah Allah. Padahal terhadap kuasa penikammu, engkau tidak. Engkau adalah manusia. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing. Sebab aku yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan benci dengan orang yang rasa diri sebagai Allah. Manusia rasa Allah. Raja Herodes memang tidak pernah mengatakan diri Allah. Tapi begitu orang lain anggap suaranya suara Allah. Dia tidak bantah. Dan dia kelihatannya menikmati. Lalu lihat apa yang Tuhan lakukan bagi dia. Kisah 12. 2, 1, 2, 3. Dan pada suatu hari yang ditentukan. Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Lalu duduk di atas takhta. Dan berpidato kepada mereka. Rakyatnya bersorak membalas. Ini suara Allah. Dan bukan suara manusia. Dia tidak ada respon apa-apa. Tapi kelihatannya menikmati. Ayat 23. Dan seketika itu juga dia ditampar malaikat Tuhan. Karena dia tidak memberi hormat kepada Allah. Dia mati dimakan cacing-cacing. Kita mirip Allah. Kita hampir sama seperti Allah. Tapi hati-hati. Karena mirip dan hampir sama. Seringkali kita anggap diri Allah. Sombong dengan segala yang kita punya. Kaya lalu menjadi sombong. Pintar lalu menjadi sombong. Punya kedudukan lalu menjadi sombong. Dan merasa bisa atur segala-galanya. Tanpa sadar. Kita sedang menjadikan diri sebagai Allah. Hati-hati. Tuhan benci orang seperti itu. Seperti dia bertindak pada Raja Tirus. Dan Herodes. Dia bisa bertindak pada kita. Kita harus bersyukur. Karena dicipta. Menurut gambar dan rupa Allah. Tapi harus menjaga diri. Supaya tidak merebut kedudukan Allah. Menjadi sama seperti Allah. Justru sebaliknya. Dengan seluruh gambar dan rupa Allah. Yang dia berikan pada kita. Mari. Kita hidup sedemikian rupa. Bertindak sedemikian rupa. Untuk mempermuliakan Allah. Yang telah memberikan kepada kita. Menciptakan kita. Menurut gambar dan rupanya. Tuhan memberkati kita. Kita sambung pada part selanjutnya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih.